Intro Terima kasih saat ini Anda menyaksikan Kick Andy Double Check Berbeda dengan Kick Andy Regular Tokoh yang dihadirkan adalah tokoh yang banyak dibicarakan di media Baik media sosial maupun media mainstream Dan tentu saja berita-berita yang berkembang tentang tokoh tersebut Adalah berita-berita yang berbau kontroversial Dan tokohnya ini untuk kedua kalinya saya undang Pak Mahfud MD Menteri Polhukam Terima kasih Pak Mahfud Terima kasih juga Sebelum kita lanjutkan ikuti dulu tayangan berikut ini Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu tidak jadi urusan kami Pemilu di era sekarang ini, saudara Sama dengan era Orde Baru Sama-sama diwarnai kecurangan Pak Mahfud Pak Mahfud, kita langsung mulai aja soal korupsi Atau dugaan korupsi di kominfo Ya Berkaitan dengan BTS Karena disitu di berbagai media disebutkan Anda menyatakan bahwa ada aliran dana korupsi tersebut ke partai politik Seberapa akuratnya pernyataan ini? Itu salah, saya tidak pernah nyatakan Jadi waktu itu, nanti Anda sekirim rekamannya Seorang wartawan Pak, ini ada isu beredar Bahwa ada uang ini Mengalir ke si A untuk calon presiden ini Si B untuk calon presiden B, si C Nah, saya katakan Bagi saya itu gosip politik Saya tak akan mengurusi itu Dan saya tidak ingin tahu siapa orangnya Dan saya tidak ingin tahu benar apa Tidak, itu ada di rekaman Itu nanti biar kejaksaan agung yang mengurus Jadi wartawan yang memberitahu kepada saya Bahwa ada aliran dana ketiga orang tokoh ini Orang atau partai politik yang ditanyakan itu? Orang mengalir ke orang dari partai politik ini Orang dari partai politik ini Orang dari partai politik ini Bahkan ada inisial namanya juga yang ditunjukkan Ini gosip, saya bilang Artinya mungkin itu benar Tapi saya tidak akan masuk ke hal-hal seperti ini Saya hukumnya saja Oleh karena hukum saya tidak mengurus ini siapa Dan kapan masuknya Masuk melalui siapa Biar kejaksaan agung saja Tapi ada pernyataan di dalam berita Bahwa Anda mengatakan Gosip politik ini Yaitu penyebutan nama dan aliran Dana korupsi ini Kepada presiden Jadi Anda melaporkannya kepada presiden Iya Saya bilang ke presiden Pak ada gosip-gosip politik ini Tetapi saya tidak akan masuk begini Ke ini Ini Apa Akan menimbulkan kegaduan Oleh sebab itu Saya katakan ya Sudah biar kejaksaan agung saja Dan saya tidak mendalami lagi Siapa orangnya Dan Kedalam juga Saya tidak Tidak bertanya Baik Setelah itu kemudian Muncul Spekulasi mungkin ya Saya menyebutnya masih spekulasi ya Karena kebenarannya belum Teruji atau diuji Yaitu ada tiga ya Selain Nasdem Dan tentu saja nama Johnny Plate Ada juga Katanya mengalir ke PDIP dan Gerindra Jadi tiga partai politik itu Apakah Nama-nama itu yang Anda Dengar, terima Dan Anda sampaikan kepada presiden Sebagai gosip politik Iya kan itu Viralnya dalam bentuk Anu ya Dalam bentuk gambar itu Bagandan Bahkan juga ada Anaknya menteri ya Apa gitu Kan ada disitu Bila Menterinya Juga ketawa-ketawa Anak saya ditanya Betul kamu terlibat itu Apa BTS BTS itu apa tuh pak Katanya Malah tidak tahu Jauh dimasukkan disitu Tidak 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 Anda meyakini bahwa itu Murni karangan Iyalah Saya sangat yakin Seumpama ada unsur benarnya Mungkin tidak sampai Tidak sampai Tiga puluh persen Seumpama unsur benarnya ada Ini pandangan pribadi Anda Iya pribadi tentu Oleh sebab itu Saya tidak mendalami Dan kalau saya katakan Apakah kalau Tiga puluh persen dari itu Benar lalu tidak Didalami ya Didalami itulah sebabnya Jaksa Agong yang mendalami Bukan saya Baik Ini masih berkembang sedikit ya Boleh Sebelum nanti Anda Bisa menyampaikan Pernyataan tentang Bagaimana Akhir dari kasus ini Yang Anda harapkan Tapi kemudian Kan muncul nama-nama yang Ya kita semua Sudah baca Sudah tahu ya Ada Happy Hapsoro ya Suami dari Puan Maharani Yang di tengah rai Inilah yang mengalir Ke PDIB Kemudian ada juga Nama Bahkan Kakak dari Jaksa Agung Kemudian bahkan Nama-nama Sakti Wahyu Trenggono Yang kini menjadi Dulu Wakil Menteri Pertahanan Yang kini jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Dan nama-nama lain Kalau Pertanyaannya Bahwa ini Menjadi bola liar Sebaiknya kita Akhirnya dengan Cara apa Spekulasi Atau isu-isu Seperti ini Menurut Anda Bagi yang disebut Mungkin Supaya mengklarifikasi Tapi kalau saya Tidak akan Mengklarifikasi Yang bersangkutan Karena tidak Saya tidak percaya Bahwa ini benar Gitu Lebih-lebih Nama TB Hassanuddin Saya Saya kok ragu ya Dia bisa terlibat Di situ Saya komunikasi Dengan dia Intens Dan selalu Pikirannya Reformis Nah kalau Itu ya Bagi yang bersangkutan Silahkan Klarifikasi Toh bukan saya Yang nyebut itu Dan setidak tahu Dan tidak ingin tahu juga Sejauh mana Kedalamannya Nah Bagi hukum Itu biar Kejaksaan agung Kan Kejaksaan agung Punya Catatan BPK punya Catatan BPKP punya Catatan Kan punya Semua itu Itu sekarang kan Gampang ya Forensik Financial Forensik itu Sekarang kan Maju sekarang Bisa dicari Kemana-kemana Sekarang sedang Dimana Biar disana aja Sudah ada alat Alat Yuridisnya Dan alat Teknologinya Untuk itu Ini kalau kita bicara Mengenai Dana-dana Ilegal Yang masuk Atau mengalir Ke partai politik Kita dikagetkan juga Dengan pernyataan Dari pihak kepolisian Bahwa ada Partai politik Atau ada dana Ya Hasil perdagangan Narkoba Yang mengalir Ke partai politik Sampai disini Menurut anda bagaimana? Ya mungkin saja Karena kan polisi kan Yang menyebutkan Pasti dia juga Polisi jangan main-main Itu juga Digital forensiknya Canggih itu Kalau dia bilang begitu Ya pasti Punya bukti Sebagai aparat Penegak hukum Mungkin saja Itu terjadi Bukan hanya Narkoba Perdagangan Pencucian uang Pencucian uang Itu semua mungkin saja Masuk dalam situasi Di mana politik kita Memang berbiaya mahal Mungkin saja itu masuk Tapi Saya tidak Tidak tahu itu Cuma kalau ada yang macet Di dalam penegakannya Baru saya ingin tahu Kalau sudah jelas gitu ya Ada nama Yang indikasinya Menurut Hukum kuat Disampaikan oleh Aparat resmi Bukan gosip Kok macet Baru saya turun Ikut gitu Kenapa ini macet Siapa yang Menangani Dan sebagainya Ini ada konteks Dengan pernyataan anda Secara terbuka Ya Bahwa Untuk Pemilu Atau Pilpres 2024 nanti Anda meyakini Akan terjadi Kecurangan Oh iya Apa yang ada maksud Dengan meyakini Ada kecurangan Karena Selama pemilu Orde baru Orde reformasinya Selalu ada kecurangan Nah ini juga Yang harus saya klarifikasi Karena Sebuah media Seperti Metro TV itu Menulis Membuat bedah Editorial gitu ya Bahwa itu Mengada-ada Pak Menko Polhukam itu kok Seperti pengamat Kok tidak bertindak Kalau sudah tahu Lah ini sudah bertindak Karena saya ini hakim Itu hasil tindakan saya Itu semua Pemilu itu ada yang curang Cuma Curangnya itu Kalau sekarang Horizontal Partai ini Mencurangi partai ini Di daerah ini Yang curang partai ini Dan ini partai itu Kalau udah baru Saya bilang Yang curang dari atas ABG ABRI Birokrasi Dan Golkar Itu mengatur kemenangan Sejak setahun sebelumnya Sudah selesai Pemilu itu Nah sekarang Tidak Semua boleh Berimprovisasi Berkampanye Termasuk Nyuap Termasuk Curang Makanya Saya bilang Langkahnya apa Langkahnya sekarang Ada hakim Waktu saya menyatakan itu Bahwa setiap pemilu itu curang Tapi curangnya itu Di tingkat bawah Antara Kontestan Atau antara Pendukung Seorang calon itu Membayar TPS Misalnya Mas Andi Bersanding Di seorang saya Saya dapat Suara 5 ribu Mas Andi 4 ribu Sama-sama Tidak dapat Suara Mas Andi Dibeli oleh saya Dengan persetujuan Kutu ATPS Itu kan curang Yang atas Yang tadinya menang Jadi kalah Nah itu putusan Yang saya Temukan Dan itu terjadi Banyak Masif Bukan hanya Satu Kalau satu Mungkin kebetulan Itu masif Oleh sebab itu Setiap Setiap pemilu Selalu gugatannya Ke MK itu ratusan Bukan puluhan Ratusan Jadi dengan pengalaman Masa lalu Anda meyakini Bahwa itu akan Terjadi lagi Di masa Akan datang Pasti Kecurangan itu kan ada Seperti perzinaan Permalingan Itu kan selalu ada Makanya ada hukum Sama Kecurangan pemilu Saya bilang Jangan bermimpi Ada pemilu Tidak curang Tidak mungkin Saya marahnya Karena Denny mengatakan Ini satu dari orang dalam Saya marah ke orang dalam Terima kasih